Hai assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi dengan masakan Ade kali ini aku membuat brownies lava stroberi dan rasanya ini brownie banget ditambah dengan flash stroberinya yang simple yuk langsung saja kita ke cara membuatnya jangan lupa subscribe dahulu channel aku ya teman-teman terima kasih langkah pertama adalah steam margarine 15 gram minyak sayur 15 mil dan coklat batang 15 gram steam hingga bahannya mencair oke bahannya sudah mencair lalu matikan apinya dan aduk-aduk hingga tercampur merata langkah selanjutnya adalah campurkan telur dua butir dan gula pasir 45 gram kemudian mixer menggunakan kecepatan sedang atau tinggi dan mixer hingga adonannya berwarna putih nah teman-teman adonannya sudah mulai berwarna putih kemudian lanjutkan lagi mixer ya hingga adonannya berwarna putih ya teman-teman setelah berwarna putih mixer dimatikan dahulu karena akan ditambahkan beberapa bahan lagi adonannya sudah berwarna putih lalu matikan mixernya lalu masukkan soda kue setengah sendok teh dan vanili bubuk 1.4 sendok teh lalu masukkan juga SP 1 sendok teh yang sudah di-steam kemudian mixer kembali adonannya sampai mengembang mixer adonan hingga mengembang dan bercecak dan sambil siapkan juga cetakan untuk bronisnya dan sebelumnya cetakan bronisnya harus dioleskan dahulu dengan Carlo ya teman-teman bahan Carlo nya adalah campurkan margari, minyak sayur dan terigu kemudian deduk-aduk hingga tersampur merata lalu oleskan pada cetakan jadi setelah mengurang Carlo ini bronisnya tidak akan menempel pada cetakan teman-teman ketika matang untuk takaran Carlo nya disesuaikan saja dengan kebutuhan ya teman-teman adonannya sudah bercecak selanjutnya masukkan beberapa bahan kering dan bahan kering ini sebelumnya harus disaring terlebih dahulu ya teman-teman supaya nanti bronisnya bisa lembut masukkan terigu 90 gram yang sudah disaring dan diayak lalu aduk-aduk satu arah dan pelan-pelan saja hingga tercampur merata hai hai lalu masukkan juga coklat bubuk 20-25 gram terima kasih selanjutnya masukkan campuran margarin coklat batang dan minyak sayur yang sudah di-steam dan aduk-aduk hingga tercampur merata sambil mencetak bronisnya nanti jangan lupa panaskan oven terlebih dahulu ya teman-teman supaya lebih mudah dalam mencetak bronisnya pindahkan adonan bronis ke dalam gelas ukur waktunya mencetak bronis tuang adonan ke dalam cetakan sampai memenuhi kap cetakan untuk alternatif lainnya kalian bisa menggunakan plastik untuk menuangkan pada cetakan kalau kalian tidak punya gelas ukur semua bronisnya sudah aku cetak selanjutnya adalah panggang bronis menggunakan api kecil cenderung sedang panggang bronis pada oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman kemudian untuk mengetes tingkat kematangan bronisnya bisa menggunakan tes tusuk jika tidak ada yang menempel bronisnya pada lidi itu tandanya bronisnya sudah matang setelah ini aku akan membuat flan stroberi bahannya ini sederhana bawang flan stroberi adalah masukkan susu bubuk vanilla 15 gram lalu selai stroberi 45 gram lalu terigu 2 sdm terigu ini supaya nanti flannya bisa kental lalu masukkan juga air putih 150 ml kemudian aduk-aduk sebentar hingga tercampur merata aduk-aduk dahulu sebelum dimasak pada kompor supaya nanti lebih mudah dalam memasaknya jadi cepat larut lalu masak menggunakan api kecil hingga kuannya mengantau setelahnya sudah mulai mengantau dan sudah ada lutut-lutupan serta uapnya lalu matikan apinya dan bronisnya juga sudah matang selanjutnya akan aku lubangi tengah-tengah bronisnya menggunakan alap lubang apa saja yang kalian punya lalu masukkan flan stroberinya ke dalam lubang di bronisnya sampai memenuhi lubangnya dan yang terakhir berikan tambahan ceri supaya terlihat lebih cantik dan manis oke teman-teman bronis lokal stroberinya sudah jadi oke dan sekarang waktunya mencoba bronis lava stroberi aku coba dulu lava stroberinya dan ternyata rasanya ini enak lalu aku potong bronisnya bronisnya ini ngebrownie banget ditambah dengan lava stroberinya yang lomer ini digigit langsung ternyata lebih enak teman-teman jadi lebih berasa langsung lomer lava stroberinya dicampur dengan bronisnya yang ngebrownie banget boleh banget coba nih teman-teman membuat cemilan simple ini bronis lava stroberi bahannya sederhana cara membuatnya juga mudah dan rasanya juga enak oke teman-teman sekian dulu videoku kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa dukung terus channel aku ya dengan like share subscribe dan komen wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati